Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Untuk kali ini materi kita yang akan kita bahas adalah Mengenai karakteristik geografis dan sosial budaya Negara-negara anggota ASEAN Mari simak materinya Dalam materi ini Disini Association of Southeast Asian Nation Atau ASEAN Nah disini kita lihat sejarah singkat dari ASEAN Waktu sejarah perdirinya ASEAN Disini dideklarasikan di negara Bangkok Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 Dan disini ada biagam ASEAN Yang diberikan pada tanggal 16 Desember tahun 2008 Nah disini ada 5 negara Yang ditunjuk sebagai pendiri ASEAN Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina ASEAN didirikan tanggal 18 Agustus tahun 1967 di Bangkok Thailand Setelah menandatangani deklarasi Bangkok Atau yang sekarang lebih dikenal sebagai deklarasi ASEAN Deklarasi tersebut ditandatangani Oleh 5 negara pendiri ASEAN Yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina Singapura, dan Thailand Lalu disini ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Malaysia, Yunai Darussalam, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, dan Myanmar Nah mari kita lihat Yang pertama adalah negara Indonesia Indonesia Ya disini ada geografis dan sosial budaya Yang pertama geografis yang ada di Indonesia Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh kata-kata istiwa Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam Bentuknya dan dilalui oleh buah sikrum Yaitu sikrum pasifik dan mediterunia Yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api Selain itu Indonesia diapit oleh beberapa lempen besar Yang menyebabkan wilayahnya rawan depan Sosial budaya yang ada di Indonesia disini Dalam berinteraksi sosial masyarakat Indonesia Memiliki bahasa daerah yang masing-masing Namun bahasa resmi masyarakat Indonesia adalah bahasa Indonesia Yang merupakan bahasa yang dinamis Indonesia memiliki kesenian-kesenian yang beragam Jenis kesenian Indonesia dapat kita kegorekan Dalam beberapa klasifikasi Seperti seni musik, seni tari, seni kusana, seni pelagi Dan masih banyak lagi Contohnya disini seni tari Dari daerah Jawa dan Bali Terkenal dengan pengaruh dari aspek-aspek kebudayaan dan mitologi Hindu Berikutnya Singapura Keadaan geografi Singapura disini luasnya hampir sama dengan daerah di Bukur, Jakarta Sekitar 664 meter Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif daftar Terkenal dengan pengaruh di beberapa tempat disupai ada daerah di Bukur, Jakarta Lalu Keadaan sosial budaya di Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion Merlion adalah patung, berkepala singa, dan berbadan ikan Penduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina, Melayu, Singapura memiliki empat bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana Lalu Tamboja Negara Tamboja disini keadaan geografi wilayahnya Tamboja menyerupai piring Di bagian tengahnya terdapat dataran besar ton lesam Sedangkan bagian tetap tepi dibentuk oleh deretan kegunungan negara ini Dilalui oleh Das Mekong Sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja Padaan sosial budaya negara Kamboja disini banyak sandi di Kamboja terbuat dari batu Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok Sari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu Dan disini bangunan-bangunan dalam keagangan di Kamboja Tentara orang Khmer mengenakan sial potak-potak yang disebut Krama Pria dan wanita Khmer mengenakan bandui Buddha pada kalungnya Ketujiannya adalah untuk menjaga dari roh jahat yang membawa keberuntungan Lalu makanan yang terkenal di Kamboja adalah cah yang berarti tumisan Selanjutnya negara Malaysia Kadang geografis di Malaysia terdiri atas dua antara utama yaitu Malaysia Barat Yang dilikuti bentukkan kegunungan dalam Malaysia Timur Kemudiannya sempit dan berawar-awar Serta sekolah sungai yang krendek dan berkelok-kelok Lalu sosial budaya di Malaysia memiliki kota yang bernama Gigi George Thorn Yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage Kota ini terletak di Pulau Penang Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu di Tionghoa Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia Pakanan khasnya adalah nasi lemak Lalu berikutnya negara Brunei Nah, keadaan biografis negara Brunei di sini Terdiri di atas dua wilayah yang terpisah Wilayah Barat dan Timur Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia Wilayah Barat merupakan datang rendah yang berawar-awar Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas Dan di wilayah sini terdapat Brunei Keadaan sosial budaya di Brunei Darussalam Yaitu Brunei Darussalam memiliki banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam Mayoritas menurutkannya adalah orang layu Kata Brunei berasal dan kata lah baru yang dibicara oleh awam alat bel takar Penemu negara ini kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan Dalam percakapan menunjuk dengan jari penunjuk dianggap pasal Secara tradisional orang Brunei tidak berjaga tangan dengan lawan jenis Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain Selanjutnya adalah Vietnam Negara Vietnam pada geografis di sini Vietnam terdiri dari lima wilayah Daerah Pembangunan Utara Delta Sungai Merah Barisan Pembangunan A6 Yang beribuannya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan Dari sejujurnya sejujurnya pantai Yang sempat antara barisan Pembangunan Anamate dan Laut Sinan Selatan Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam Keadaan sosial budaya di Vietnam Terkenal dengan baju khasnya yang disebut Aodai Topi, caping pun yang ditemui di sana Orang Vietnam gemar duduk di Dingklik Yaitu kursi yang sangat pendek Bukan hanya untuk makan Bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas Dingklik Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 Dan merupakan dinasti terakhir di negara Vietnam Selanjutnya Filipinas Negara Filipinas disini Keadaan geografis yang merupakan Negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao Filipina banyak memiliki gunung berapi yang mahasiswa Filipina dilalui oleh daerah pembangunan sinjung dan pasifik Keadaan budaya di Filipina merupakan hasil perpaduan Peraduan antara budaya barat dan timur Hidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanggol Bahasa Filipin adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris Sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan Ada delapan dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipin Yaitu Tagalog, Cengwano, Ilakona, Ilakano, Hiligayamon, atau Illongo, Bikol, Warai, Pampango, dan Pangasinense Tarian King King merupakan tarian masyarakat Filipin Dan ini menceritakan tentang burung King King yang berjalan melompat di perangkat beraku petani tadi Selanjutnya ada negara Laos Negara Laos disini Sebagai beberapa pesan Memutakan salah satu negara di Asia Sebagai yang dalam Pasif wilayahnya tanpa melalui laut Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah kejinuan Dan wilayah lainnya merupakan terdataran tinggi Keadaan sosial budaya di Laos Ini berhubungan dengan penemuannya yaitu Ai Laos Orang Laos kenal kesabaran dan kesederhananya Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut oleh masyarakatnya Upacara sakral Saibat merupakan upacara di Laos Para biksu membawa bakul kecil Mengitari sebagai kecil pota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beratama Buddha Selanjutnya Thailand Negara Thailand Keadaan geografis daripada negara Thailand ini memiliki topografinya Berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai Di bagian tengah Dataran tinggi di timur laut, hutan, dan pegunungan Serta bukit-bukit di sebelah utara Dan di wilayah selatan Kebanyakan berupa bukit-bukit daerah yang menjadi pusat Kebanyakan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Cao Payang Lalu keadaan sosial budaya negara Thailand Adalah satu-satunya negara di ASEAN Yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa Thailand dalam bahasa Thai adalah Rathbeth Yang artinya tanah kebebasan Ramakien adalah cerita nasional Thailand Yang memengaruhi Yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya di Thailand Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati Tidak ada orang yang akan berani menutup kepala Bahkan kepala anak-anak Sebaliknya bagian kaki dianggap bagian yang paling minat Karena dipakai sebagai alat untuk menampak di tanah Oleh sebab itu kaki tidak perlu dihadapkan ke patung suci atau orang lain Lalu berikutnya Myanmar Negara Myanmar Dalam kebanding geografisnya Negara Myanmar berbentuk dari dua lima tanah kebanyakan di sebelah barat Dan sebuah kota-kota Yang di sebelah timur kebudaya Keduanya berjajah dari utara ke selatan Jajaran sebelah barat Mencangkup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin Dan pegunungan Arakan, Yoma Yang diliputi kutan-kutan lebat Lalu keadaan sosial budaya di Myanmar Di sini disebut sebuah negara seribu Pakar Buddha Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longi Mirip sarung Indonesia Namun kain ini membeli bagian tubuh Mereka mulai dari perut hingga petis Nah inilah materi mengenai Karakteristik geografis dan sosial budaya Di negara-negara halota Asia Terima kasih Semoga bermanfaat untuk kalian semua Adik-adik yang sekolah dasar kelas 6 Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh